Selamat sore teman-teman, saya atas nama Margarita Naryana Bidang, MIM 160.38.023, kelas reguler sore, jurusan psisiologi, matakulis, psisiologi, terapanya. Buku ini ditulis oleh Rotulidji dengan judul Teori Masyarakat Informasi. Pengertian Masyarakat Informasi Sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi lari. New Information and Communication Technologies Dalam masyarakat informasi, orang akan mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan. Di tempat kerja, di rumah, dan tempat bermain. Contoh dari ICTs adalah ATM untuk penarikan tunai dan pelayanan perbankan lainnya, telepon genggam atau handphone, teletext, television, fax, dan pelayanan informasi seperti juga internet, email, serta komunikasi maya atau virtual community lainnya. Pengertian lain dari information society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Jadi dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan teknologi baru. Ini memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi kita. Teknologi membuat cara kita melakukan bisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan uang-uang kita. Di sini informasi didefinisikan terlepas dari isinya, dilihat sebagai elemen fisik, sebanyak energi atau materi, sebagai salah satu yang terdepan, penggemar masyarakat informasi mengatakan informasi ada, itu tidak perlu dianggap ada, tidak perlu akan dipahami ada, tidak membutuhkan kecerdasan untuk menafsirkannya, itu tidak harus memiliki makna untuk tetap eksis, padahal dalam istilah ini, ada dua pesan yang satu syarat, dengan makna dan lainnya, yang murni omong kosong bisa jadi setara, seperti kata Rezak, ini informasi telah datang untuk menunjukkan apapun yang dapat dikodekan untuk ditransmisikan saluran yang menghubungkan sumber dengan penerima terlepas dari konten semantik. Informasi mungkin tidak membawa perubahan ini, tetapi hari ini tidak mempermasalahkan informasi, memainkan peran yang lebih ditebal, dalam pemeliharaan dan kemampuan beradaptasi, kapitalis, ketakterikan dan aktivitas, sebagai kesimpulan, mari kita beri sinyal beberapa yang penting, cara informasi berkontribusi, antara lain, yang pertama, arus informasi merupakan salah satu persyaratan ekonomi global, khususnya jaringan keuangan, dan layanan yang mengikat dan mendukung tersebar kegiatan, yang kedua, informasi sangat penting dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan transnasional, Rensu, baik di dalam maupun dua organisasi, yang ketiga, informasi sangat penting untuk fenomena lokalisme global yang muncul, sebaliknya dikenal sebagai lokalisasi, di mana isu dan kepentingan internasional dan lokal berada, terhubung dan dikelola. Era informasi juga sangat ilmiah, namun berbejut dengan semangat dan keterlibatan dengan dunia. Di atas segalanya, ini menunjukkan bagaimana informasi aliran dan jaringan yang digunakan ini, adalah inti dari jarak kita hidup hari ini. Kestel menyebut, masyarakat jaringan sebagai konsep yang paling aktual. Tiga, Kestel melanjutkan pemeriksaan gerakan sosial di aktu dalam konteks hubungan jaringan yang tidak mengalir, mewakili kontribusinya yang paling penting untuk memikirkan informasi hari ini. Volume dua dari era informasi adalah kekuatan identitas yang menempatkan sosial gerakan sebagai panggung pusat. Selain itu, Kestel telah melanjutkan gerakan sosial saat ini dalam konteks sentralitas, mediasi kepolitik, dan mobilisasi sosial, maka perhatiannya terhadap apa yang mungkin dianggap sebagai simbol politik pedesaan dalam kekuatan komunikasi dan dalam akunnya tentang gerakan sosial di era internet. Tiga, Menurut Herbert Stiller, perjalanan yang paling membantu namun diremehkan di era informasi. Beberapa dari penekanan utamanya baik kita tampaknya sangat diperlukan pemahaman yang mengadai tentang pentingnya informasi. Herbert Stiller bekerja dimulai dengan dunia nyata, substantif, bukan dengan teknologi, kemungkinan atau masa depan yang dibayangkan menawarkan pemahaman penting tentang jurusan dimensi perang dan pentingnya informasi dan teknologi terkait. Tiga, Lembaga pelayanan publik telah menjadi wujud dari advokasi yang telah dimiliki ini dekade terakhir telah disajikan dalam jubah ruang publik. Habermas, itu kebijakan telah menemukan ekspresi kelembagaan di sebagian besar negara Eropa Barat dengan keunggaran untuk keterangan-keterangan nasional. Tetapi, cara pandang ini sangat meruas lebih jauh lagi, khususnya di kalangan sarjana informasi dan komunikasi. Di Amerika Serikat, bagaimana intensitas terbudaya ditafsirkan sebagai serangan terhadap kebebasan, serangkaian komentator berpengaruh Presiden Universitas Colombo Lee Bolinger 2010 telah menyeruakan pendanaan publik untuk jurnalisme untuk memastikan bahwa orang Amerika tidak kehilangan deinformasi penting yang mereka butuhkan sebagai warga negara, mengamati hutang yang mendesak persaingan orang Amerika, GBBC yang memiliki pendanaan publik yang dapat diandalkan. Struktur yang telah menghasilkan jurnalistik yang sangat dihormati dan kuat secara global lembaga. Dapat diakui bahwa pasar tidak sempurna dalam hal pengenuhan kebutuhan demokrasi, bahwa sebenarnya keadaan yang ada saat ini tidak memadai melampaui perselisihan, maka reformasi adalah nol-brainer. Praktik jurnalistik telah terbukti, telah terjadi sebagian besar, namun tidak hanya di koran tabloid news internasional Blackstone 2012. Dalam masa transisi dari perang industri hingga perang informasi, tetap ada penekanan pada militer mengadopsi terdepan, meningkatkan langkah-langkah, pengawasan, dan menyempurnakan informasi kontrol menyempurnakan informasi kontrol pasangan. Namun, globalisasi berarti bahwa manajemen resepsi sulit untuk dipertahankan. Sementara, penegasan tentang negara, bangsa lain sebagai musuh telah menjadi lebih sulit. Salah satu dimensi penting dari hal ini adalah munculnya HAM atau hak asasi manusia. Resim yang bahkan mungkin menjadi pendorong kegiatan militer secara global atau setidaknya suplastik seperti persyerepatan bangsa-bangsa dan NATO. Pertumbuhan pengawasan kerusahaan terhadap konsumen adalah penting jika dibawa diperiksa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat sore. selamat menikmati. Terima kasih.